Bapak Widodo dan Prabowo Subianto, energi dan pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi tema debat kedua yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta Selatan. Kali ini Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mendapatkan giliran pertama menyampaikan visi misinya. Suasembada pangan serta kesejahteraan petani dan nelayan menjadi fokusnya dalam debat kali ini. Kami akan menjamin pangan tersedia dalam harga terjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan kami akan menjamin bahwa produsen, petani, peternak, petambak, nelayan harus mendapat imbalan penghasilan yang memadai. Itu komitmen kami. Kami juga akan segera turunkan harga listrik, harga makanan-makanan pokok dan kami akan menyiapkan pupuk. Sementara itu Capres Petahana Jokowi Dodo memaparkan perkembangan infrastruktur pendesaan yang berkembang di masa kepemimpinannya. Jokowi juga membahas pengurangan energi fosil yang akan menjadi perhatian pemerintah selanjutnya. Kedepan kita ingin sebanyak-banyaknya mengurangi pemakaian energi fosil. Sehingga pemakaian biodiesel, pemakaian green fuel akan kita kerjakan. Sudah kita mulai dengan melakukan produksi B20. Ini akan kita teruskan sampai ke B100. Sehingga ketergantungan kita pada energi fosil akan semakin dikurangi dari tahun ke tahun.